halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah kembali lagi di channel youtube petriani andayani nah sesuai dengan janji saya saya mau share resep kue bawang yang biasanya saya beli sebagai ole-ole dari rengat ya mak kalau pulang ke pekan baru nah saya selalu singgah ke pasar beli ole-ole kue bawang ini yang cuma dijual di pasar rengat ya kabupaten inhu provinsi riau nah kue bawangnya ini tuh beda dari yang dulu pernah saya share kalau yang ini kebalikan dari resepnya itu ya yang ini renyah lembut gurih pokoknya saya udah coba tes share di instagram saya dan ternyata masya Allah sampai malam tadi jam 10an gitu saya share jam 18 petang udah masuk 24 kilo pesanan tapi saya cuma mau berbagi ide bisnis ya saya nggak sanggup jualan sendiri dan ini saya bikin adonannya setengah bagian dari resep yang saya tulis ya mak modalnya lebih kurang kalau kita bikin satu resep tadi itu 20 sampai 25 ribu itu udah kebanyakan 25 ya 20 ribu deh sampai kita bisa bungkus nah ini saya cuma bikin setengahnya jadi tinggal dibagi dua resep yang tadi cuma karena mau bikin setengah saya lebih-lebihin aja bawangnya ya biar lebih wangi gitu tapi kalau untuk jualan ikuti yang sesuai dengan resep yang saya buat tadi nah ini bawangnya langsung aja saya iris-iris menggunakan food processor ya biar cepat kalau nggak punya bisa iris-iris pakai pisau aja ya mak nah jadi udah selesai saya pakai food processornya ID Lab ya ini tuh handal banget dia mesinnya kuat terus hasilnya juga cepat seandainya kita mau buka usaha juga kita juga butuh cepat ya mak apalagi pesanan yang masuk itu 24 kilo mak sehari saya harus bikin berapa ya kalau 1 kilo 1 jam berarti 1 hari bisa kerjakan mungkin 10 kilo itu udah banyak ya mak tapi kalau rasanya berat kerjakan sendiri kita bisa ajak tetangga untuk membantu kita kerja namanya kita mau jadi bos ya tentu harus berani mempekerjakan orang toh bayarnya nanti di apa ya setelah kerja jadi kerja aja dulu soal bayaran nanti nah gitu nah ini dia kita aduk semuanya tepung bawang telur garam gula gitu ya kaldu jamur nah yang tepung terigunya ini saya masak ya untuk biangnya gitu atau kalau nggak mau dimasak bisa kita ganti pakai air panas aja semuanya nggak usah dimasak terigunya diaduk aja semua tadi bahan ke dalam base combnya ya kalau mau dimasak juga boleh kalau mau cepat yaudah pakai air panas aja nah ini kita gabung ke tepung yang tadi udah kita campur dengan bumbu bumbunya simple ya mak cuman bawang merah bawang putih terus ada kuning telur sedikit gula garam kaldu jamur yang suka pakai roiko boleh pakai masako boleh rasa ayam boleh ya terserah atau mau pakai micin juga boleh nah ini kita aduk-aduk untuk tingkat teksturnya mungkin tergantung dari bawang mungkin ada jenis bawang yang basah banget jadi kita kurangi airnya dari takaran resep yang saya buat ya mak pokoknya asalkan bisa dipulung nanti adonannya bisa diiris berarti udah selesai gitu ya dipakai peeling kalau yang di resep sekitar 400-600 mili tergantung bawang merahnya nanti ya nah jadi ini kita aduk-aduk karena panas saya nggak bisa pegang memang risikonya bikin adonan kue bawang yang ini ya harus tahan panas kalau pakai spatula mungkin nggak kuat ya ngaduknya jadi memang lebih enak pakai tangan kemudian kalau udah bisa digulung seperti ini yaudah kita gulung-gulung bulatin baru nanti kita iris-iris dan untuk adonan yang ini dia nggak bisa dicetak pakai ampia seperti kue bawang pada umumnya dan untuk menghemat minyak goreng yang sekarang sedang mahal saya menggunakan deep frying ya mak jadi sejenis alat masak seperti ini tuh awet minyak goreng ya karena dia panasnya merata bahannya tebal oke jadi adonannya ini tuh kalau punya waktu banyak ini tuh bisa disimpan ke freezer ya mak biar agak beku dia mudah untuk diiris-iris dan dia akan tetap bulat nggak penyok seperti ini jadi mungkin kalau untuk usaha bikin adonannya malam kemudian digulung-gulung per sekilo-sekilo gitu sesuai resepnya tadi kemudian dibungkus pakai plastik dan simpan di freezer besok pagi baru kita potong-potong dan goreng ya gitu jangan terlalu beku ya jangan jadi kayak es batu nanti nggak bisa diiris maksudnya udah keras enak diiris nggak melenyut lagi gitu loh kadangkan suhu kulkas kita beda-beda ya ada yang cepat bisa jadi es batunya ada yang lama nah mungkin kalau yang agak lama nggak apa-apa diadon malam atau yang kulkasnya bagus sebentar aja udah beku es batunya gitu ya mungkin adonnya pagi 3 jam udah bisa dikeluarin dan diiris-iris nah ini langsung aja kita goreng sebenarnya saya udah goreng dari tadi ya dan udah lumayan di diansur makan jadi hasilnya itulah yang dapat 2 bungkus tadi itu ada sisanya juga saya simpan dalam toples jadi lebih kurang ini kalau kita bikin 1 kilo tapioca dapatnya lebih kurang 1 kilo setengah atau hampir 2 kilo ya tergantung kalau banyak dicemilin ya paling dapatnya nanti 1 kilo setengah gitu kalau dibungkus 1 per 4 mungkin dapat 6 bungkus gitu ya kalau di pasar ringan itu dijualnya 1 per 4 12 ribu mungkin kalau emak emak mau coba jual bisa mulai dari 10 ribu sampai 15 ribu gitu ya pokoknya dihitung sesuai modal yang kita keluarkan kemudian dibungkus bagi 4 gitu ya berapa rasa-rasa mau dijual rasanya emak sanggup beli enggak kalau emak lihat kue bawang ini kemudian kalau emak rasanya sanggup beli insya Allah orang lain pun juga akan sanggup beli nah saya coba share di instagram juga 10 ribu sampai 15 ribu udah banyak yang pesan seperti itu ya saya padahal cuma mau pengen apa ya survey dan masya Allah alhamdulillah jadi mungkin itu juga lah kalau kita punya bisnis apalagi di zaman yang serba online sekarang jadi sosial media itu sangat membantu ya mak jadi mulai deh kita punya aset yaitu media sosial entah itu instagram youtube tiktok gunakan ya mak karena kalau kita punya usaha bisnis itu akan sangat membantu memperlancar penjualan kita masya Allah jadi kalau nggak bisa offline online udah sangat membantu seluruh Indonesia bisa membaca bahkan nanti nggak menutup kemungkinan apa kemungkinan pesanan dari luar negeri pun bisa ya mak nah jadi itulah kalau kita nggak bisa kerjakan sendiri mungkin bisa kita rekrut tetangga-tetangga untuk membantu kita ya mungkin untuk resep rahasianya kita bikin sendiri kemudian simpan di kulkas nah yang dikerjakan sama karyawan itulah hasil adonannya tadi itu ya atau mungkin yang bisa dikerjakan sama rekrutan kita tadi mengupas bawang mengiris bawang ya nah kalau untuk meracik kita sendiri kalau untuk menggoreng mengiris membungkus itu bisa bantuan rekrutan kita tadi masya Allah kayak beneran aja mau bisnis ya mak nah jadi ini tips biar adonannya nggak cepat kering jangan lupa ditutup entah kita mau tinggal sholat mau kerjakan yang lain terus pisaunya usahakan yang panjang ini jenis slice dari idelab juga nah dia harus tajam dan panjang jangan lupa dibersihkan dari tepung tepungnya biar tajam saat ngiris lagi kemudian saat menggoreng dia tuh harus api kecil jadi sabar yang menggorengnya jangan api besar jadi dia tuh mateng merata sehingga saat kita makan dia keriuk lama seperti ini keriuk tapi gak keras ya ini tuh rapu gurih pokoknya enak deh kue bawang yang ini dia lembut ya karena bahan dasarnya itu yang dibanyakin tapioca bukan terigu oke jadi ini saya mau coba bungkus mau kasih contoh ya siapa tahu ini mau dijadikan ide bisnis buat emak-emak entah nanti dijual online coba deh yang udah bikin nanti share di instagram coba tag nama saya ya IG saya nanti insyaallah saya bagikan juga ke story saya nanti siapa tahu banyak yang mau order ya kalau saya mungkin jadi untuk ide bisnis emak-emak aja deh saya gak sanggup ya untuk bikin masak-masak kayaknya belum sanggup deh kalaupun saya merekrut tetangga saya gak tahu masaknya dimana karena suami saya lebih senang rumah ini itu ada privasinya gitu enggak orang lalu-lalang masuk gitu enggak ya jadi kalau pun mau buka usaha mungkin harus diakalin buat di bagian depan harus bikin ruangan gitu tapi sementara ini biarlah ide bisnisnya untuk emak aja dulu ya semoga bermanfaat bisa menambah penghasilan bukan hanya sekedar berhemat berhemat terus ya tapi juga bisa memikirkan bagaimana caranya meningkatkan penghasilan nah jadi ini kita bungkus plastiknya ini khusus ya untuk jenis kerupuk-kerupuk kayak gini bahannya tebal enggak gampang sobek nah ini saya bungkus tadi dari nol sehingga ditimbang isinya 250 gram gitu kemudian biar bungkusnya manis ini saya kasih pita biar lebih cantik aja gitu mak jadi harus latihan dulu nih cara mengikat mengikat ya kan lumayan lah ada kepandayan sikit masya Allah alhamdulillah dan jadi tambah manis deh dagangan kita tuh bisa juga dibungkus setengah kilo atau seperempat ya masya Allah jadi ini tuh bisa dijual di pinggir jalan misalnya di belakang mobil gitu ya dibuka belakang susun-susun kue bawangnya kemudian kasih karton kardus kasih tulisan 10 ribu 10 ribu gitu oke deh terima kasih yang udah nonton sampai selesai semoga videonya bermanfaat menjadi ladang penghasilan untuk emak-emak semua dan rasanya disukai oleh siapapun ya sampai ketemu di video berikutnya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah see you bye 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 bye